Intro Faisal Haris pamer kasih hadiah 6 rumah malah disekakmat oleh Sarita Perceraian Sarita Abdul Mukti dan Faisal Haris beberapa waktu lalu begitu menyedot perhatian publik Pasalnya perceraian tersebut diwarnai dengan kehadiran orang ketiga yakni Jennifer dan Sarita dan Faisal Haris resmi bercerai pada tahun 2018 lalu Lebih dari setahun berlalu perceraian ini masih meninggalkan duka bagi Sarita Abdul Mukti Persoalan tersebut bahkan sempat membuat ibu empat anak ini mengalami tekanan batin selama berbulan-bulan Belakangan masalah rumah tangga Sarita dan Faisal Haris kembali jadi solotan Hal ini bermula dari Sarita Abdul Mukti yang menjual satu unit rumah mewahnya di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan Rumah gonogini Sarita dan Faisal Haris tersebut dijual bukan tanpa alasan Pasalnya Sarita memang ingin pindah ke tempat yang lebih kecil dari kediamannya sekarang Selain itu beredar rumor bahwa Sarita menjual rumah untuk membayar utang mantan suaminya Bukan saya bayar utang Haris tapi dia selama ini sudah bayar bunganya kan Kasian kalau dia Faisal Haris harus bayar utangnya juga Ujar Sarita Setelah permasalahan tersebut terus bergulir belum lama ini Faisal buka suara melalui unggahan Jennifer Dhani di Instagram pribadinya Faisal Haris juga membanta penjualan rumah tersebut untuk membayar hutang dirinya Selain itu Sarita juga sempat menyampaikan bahwa dirinya sama sekali tidak mendapatkan nafkah sebelum bercerai Namun pernyataan itu pun langsung dibanta oleh pengacara Faisal Haris Firman Chandra Jadi sampai detik ini Mas Haris pun masih bertanggung jawab kepada anak-anaknya Sekolah dimanapun dan hal-hal lain masih dipenuhi Mas Haris kata Firman Chandra Tak hanya bertanggung jawab Faisal juga memberikan 6 unit rumah kepada Sarita Total nilai ke enam rumah itu tentu mencapai angka yang fantastis Kemudian terkait rumah sebetulnya bukan hanya rumah di alam asli pondok indah Tapi ada enam rumah total yang sudah diberikan Yang sudah dimiliki Yang sudah dihibahkan dari Mas Haris kepada Mbak Sarita Dan tentunya luar biasa nilainya Tukas Firman Chandra Tak berhenti sampai disitu saja Faisal juga membebaskan Sarita untuk melakukan apapun pada rumah-rumah itu Mas Haris menyampaikan kepada saya Silahkan rumah itu mau ditempati, mau dijual, mau dilelang, mau digadaikan Itu adalah pur hak bergatif dari Mbak Elit Sarita Tapi don't worry Tanggung jawab kalau memang ada bulanan entah kredit entah bunga Mas Haris masih bertanggung jawab kata Firman Menjawab pernyataan pengacara yang mengatakan Faisal Haris memberikan enam rumah Sarita memberikan respon menohok Sekak memat Faisal Haris melalui akun Instagramnya Sarita mengungkapkan bahwa enam rumah yang diberikan kepadanya tersebut Sertifikatnya digadaikan di bank Pagi ini posting kecantikan janda beranak 4 Agar para single Buddha Tajir meliri Dan jumpa-jumpa lalu membeli enam aset berupa rumah-rumah Di Jakarta Selatan jangan lupa tebus dulu sertifikat rumah-rumah itu Di bank ya Ungkap cerita Dia juga menyinggung soal penyataan pengacara tentang dirinya yang kaya tujuh turunan Supaya janda ini ada uang di dompet Supaya gak susah-susah promo diri Biar dapat endorse Syukur-syukur ketemu salah satu Buddha Single Tajir Itu dan nikah Biar doanya seorang pengacara Tujuh turunan terwujud Jangan lupa Hashtag Tagar Tajir tujuh turunan Saya berdiri mewakili diri sendiri Di bawah pelindungan Allah Kebenaran terlihat bukan terucap Tulis Sarita Abdul Mukti Itulah guys Kata-kata menohok Yang disampaikan oleh Sarita Abdul Mukti Pada Faisal Haris Yang mengatakan Memberikan harta Gonogini Enam rumah Selain yang sudah dijual oleh Sarita Abdul Mukti Lalu bagaimana menurut kalian guys Terkait hal ini Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton